Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang bisa bergabung pagi ini dengan teman-teman semua. Semoga membawa manfaat. Amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit yang perlu disampaikan ya. Jika nanti di tengah materi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan terlebih dulu di kolom chat ya. Insya Allah nanti akan dibacakan untuk kemudian kita diskusikan setelah materi. Untuk pertanyaannya mohon diperhatikan ya, agar tetap dalam lingkup tema materi. Untuk menjaga efektivitas diskusi kita. Nanti moderator berhak memilih ya pertanyaan yang berhubungan dengan tema materi. Akan kita utamakan. Mungkin tanpa memperpanjang lagi kalimat gitu ya. Insya Allah kita langsung simak saja materi agritol kali ini. Dengan judul Permaculture dan Islamic Agriculture. Untuk waktu dan tempat kepada Pak Is kami persilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gagasan yang menyebabkan kita bisa bertemu, berkumpul di pagi hari ini. Saya mungkin akan lebih banyak membicarakan masalah dalam konteks hakikat, dalam konteks prinsip-prinsip. Daripada berbicara tentang detail teknik. Karena waktu yang disediakan juga amat sedikit. Saya juga ingin mencoba memberikan dampak yang terdalam yang saya bisa berikan. Dari pengalaman yang saya miliki kalau bisa dikatakan. Atau yang saya alami. Dari hikmah Islam yang saya dapatkan. Saya sendiri gak bisa lagi mengaku mu'alaf. Karena saya sudah hampir 20 tahun yang lalu mendapatkan hidayah Islam. Dan ya kalau sudah 20 tahun mengaku mu'alaf rasanya gak cocok ya. Karena ekspektasinya atau implementasi Islam sesudah 20 tahun itu harus terukur. Gak bisa gak terukur. Jadi saya sendiri dari awal memang sudah masuknya ke Islam pun melewati suatu peristiwa yang dasyat untuk saya. Jadi melewati peristiwa jatuh cinta lah. Kalau istilah mungkin istilah kerennya. Jadi karena di awal pun sebetulnya Islam bagi saya sesuatu yang tidak serta-merta bisa saya telan. Karena syariat itu pada prinsipnya menjadi sesuatu yang bagi orang luar dari Islam itu dianggap sesuatu yang menakutkan. Atau sesuatu yang menakutkan lah. Sesuatu yang tidak comfortable, tidak nyaman. Tetapi alhamdulillah karena jatuh cinta syariat itu menjadi sesuatu yang indah. Karena memang dalam hidup ini satu-satunya cara kita atau cara kita untuk mengukur cinta itu adalah lewat pengorbanan. Dan sebetulnya menjalankan Islam, menjalani Islam itu adalah sebuah pengorbanan dalam konteks ini. Dan kalau itu dilakukan dengan cinta tentu pengorbanan itu menjadi sesuatu yang ikhlas dilakukan dan kita mendapatkan keasikan di dalamnya. Nah itu kira-kira cerita titik awalnya. Dalam perjalanan keislaman saya sendiri, saya mempunyai latar belakang yang khusus. Karena saya selalu menjadi orang yang mencari dalam kehidupan. Dan saya selalu mencari cenderung lebih dekat pada alam, lebih dekat dengan masyarakat tradisional. Tentu apa interaksi saya, kehidupan saya dalam memaknai Islam lebih berputar pada kehidupan-kehidupan alam dan kehidupan pertanian atau kehidupan tradisional. Sampailah saya pada saat ini hidup di Jogja, mencoba memaknai dengan menciptakan sebuah lingkungan di mana kita semua bisa belajar, saya juga bisa belajar di tempat kami di bumi langit ini. Nah, apa yang menjadi dasar yang paling memberikan kekuatan bagi saya dalam semangat saya dalam Islam itu sebenarnya saya mendapatkan sebuah inspirasi yang amat dalam memaknai Islam lewat makna atau lewat ungkapan toyib. Jadi toyib itu bagi saya yang mempunyai keterbatasan dalam keilmuan Islam, itu saya anggap tidak terpisah dari halal. Jadi halalan toyib itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini mempunyai sebuah konsekuensi yang amat melengkapi atau saling melengkapi. Dan sayangnya di dalam kehidupan kita saat ini, kita jarang mencoba memaknai atau melihat lebih dalam tentang apa toyib ini, apa peran toyib ini dalam kehidupan kita. Mungkin juga karena di masa lalu, relatif toyib itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu penting dalam kehidupan-kehidupan tradisional. Karena kebaikan itu sudah menjadi bagian yang integral dengan masyarakat tradisional. Jadi hampir tidak mungkin ada sebuah masyarakat tradisional, entah itu kelompok kecil, sedang, atau besar, itu membiarkan nilai-nilai yang buruk untuk hidup di lingkungan mereka. Karena keburukan itu akan mengancam kelangsungan. Kelangsungan bahkan dalam perspektif Islam dunia akhirat. Jadi keburukan itu selalu ada mekanisme dalam kehidupan masyarakat. Ini bahkan pra-Islam untuk menyaring hal-hal yang buruk itu jangan sampai kepada permukaan kehidupan kita dalam keseharian kita, baik secara individual maupun secara kolektif di masyarakat. Dan mekanisme itu yang boleh dibilang hilang. Dan kita sebagai umat tidak lagi mencoba untuk melihat itu sebagai pedoman yang penting, atau bahkan malah cenderung hanyut dalam sebuah gaya hidup yang baru, di mana makna toh yib itu boleh dibilang semakin hari semakin tergerus. Dalam batasan kemampuan saya, saya memaknai toh yib itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Dan untuk menjadikan sebuah kebaikan dalam Islam itu, kita diwajibkan untuk berniat. Niat itu menjadi awal dari semua perkara kehidupan. Dan dalam melakukan kebaikan pun, kita diwajibkan untuk melakukannya lilahi ta'ala untuk Allah. Dan dalam hal ini, Islam juga langsung mengingatkan kita bahwa niat itu tidak cukup. Jadi di samping kita harus mempunyai niat, dan sebaik-baiknya niat itu lilahi ta'ala, kita juga harus mempunyai ilmu dalam cara kita mewujudkan niat tersebut. Nah ilmu ini dulu menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari lahir sampai mati. Jadi kita selalu dikasih input kebaikan dalam kehidupan oleh masyarakat tempat kita hidup. Oleh masyarakat tempat kita hidup, di mana masyarakat-masyarakat tersebut amat dekat dengan alam. Dan mungkin kita perlu mengingatkan kembali dalam konteks Islam, bahwa Islam itu memberikan dasar pengertian yang amat tegas, bahwa yang namanya alam itu beda dengan dunia. Alam itu adalah makhluk yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, mempunyai hubungan primodial, diikat dengan kodrat, diikat dengan kefitrahan, yang langsung itu adalah interaksi Allah dengan alam. Sedangkan dunia ini adalah sebuah khasanah yang diberikan kepada Allah, khusus untuk manusia pada jin dan jin. Karena kita hidup di dunianya manusia, kita tidak hidup di dunianya jin. Kita tidak bisa membayangkan dunia jin, kecuali lewat sedikit bocoran-bocoran atau tradisi-tradisi yang diceritakan. Tapi di dalam dunia kita, dunia manusia ini, Islam sebetulnya mengatakan bahwa dunia ini bisa menjadi sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dunia ini bisa menjadi sebaik-baiknya ciptaan Allah karena manusia diciptakan di sana. Atau manusia bisa mempunyai potensi untuk menciptakan dunia. Tentu tanpa melepaskan diri dari alam. Dan ini satu hal yang harus kita ingat. Yang membawa konsep taman, yang membawa konsep kebun, yang membawa konsep keindahan dalam sebuah tata kota atau tata lingkungan hidup ke Eropa, itu sebetulnya Islam. Pada saat orang-orang Islam dalam puncak kebudayaannya di Spanyol, di Afrika Utara, menciptakan kebun-kebun yang luar biasa indah di dalam pekarangan, di luar pekarangan, mengalirkan air ke dalam kehidupan mereka, menghargai alam, berinteraksi dengan amat indah dengan alam. Orang-orang Eropa itu pada saat itu hidup dalam kekumuhan yang luar biasa. Jorok luar biasa. Mereka nggak punya sistem kebersihan, mereka tidak mempunyai taman, tidak ada keindahan dalam kehadiran hidup mereka. Dan ini sesuatu yang sebetulnya menjadi ekspresi dari keindahan Islam. Bahkan ada beberapa kitab yang konon ditulis oleh ulama-ulama di zaman tersebut terkait dengan hubungan manusia dengan alam dalam konteks pertanian. Saya sendiri sudah mendapatkan beberapa bocoran tentang kitab-kitab tersebut, tetapi karena saya juga mempunyai keterbatasan dalam membaca dalam tulisan asli, saya masih menunggu terjemahan-terjemahan. Jadi ini yang penting. Jadi toyib ini bermakna kebaikan. Bagaimana kita bisa mewujudkan kebaikan dalam keseharian kita. Kita sekarang hidup dalam sebuah zaman di mana karena semua kebutuhan hidup kita, interaksi kita, itu tidak lagi dalam konteks seperti zaman tradisional. Induk semang kehidupan kita sekarang dikuasai oleh sebuah mekanisme yang boleh dibilang amat bermasalah. Karena ini sebuah mekanisme yang karakteristiknya bisa dikatakan terkait dengan zaman modern ini adalah industrial. Jadi semua kebutuhan kita itu diciptakan oleh sebuah mekanisme baru yang niatnya itu belum tentu karena kebaikan. Belum tentu karena kebaikan. Dan kedua, Nah, kalaupun karena kebaikan, kita sendiri masih harus curiga apa cara-cara mereka, ilmu dalam mewujudkannya itu masuk dalam kriteria kebaikan, dalam ukurannya. Sebab pendekatan industri itu adalah pendekatan yang selalu berlebih. Mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi hak kita dari alam maupun dari manusia. Karena pendekatan industrial itu mempunyai motivasi untuk mencari kepentingan finansial, keuntungan finansial. Jadi bagaimana keuntungan finansial itu bisa berkembang, tentu pendekatan tidak bisa lain kecuali dengan cara eksplotasi. Eksplotasi itu adalah mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi hak kita. Dan ini sesuatu yang kalau dalam bahasa gamblangnya di dalam konteks spiritualisme yang saya maknai, ini sama dengan kezoliman. Kita bersikap zolim kepada alam. Kita bersikap zolim kepada manusia. Kita melakukan fasad. Melakukan corruption. Sesuatu yang bukan hak kita, kita ambil. Kita melakukan kebatilan. Kita melakukan kerusakan di bumi ini. Karena prinsipnya akidah Islam yang terpenting bagi kita untuk kita sadari adalah bahwa Allah itu menciptakan alam ini dalam keadaan seimbang. Dan keseimbangan yang diciptakan Allah adalah keseimbangan yang penuh dinamika. Bukan keseimbangan yang statis. Karena dinamika inilah sebetulnya tempat kita belajar sebagai manusia untuk menghargai kebesaran Allah. Untuk melihat bagaimana Allah itu rahmatnya mendahului murkanya. Karena di alam ini kita bisa melihat hal tersebut. Bahwa rahmat Allah itu ada di mana-mana. Mahluk itu semua merayakan kebesaran Allah. Mulai dari mahluk yang tampak yang kita bisa lihat sampai yang tidak tampak dalam kehidupan mikroba, atau mycelium, atau mikroorganisme. Anggaplah mahluk-mahluk yang kecil. Semua mereka merayakan kebesaran Allah. Karena mereka semua hidup dalam sebuah ketentuan untuk bermanfaat. Jadi ketentuan Allah dalam mencipta itu adalah dia menciptakan mahluk untuk bermanfaat. Suka tidak suka, aku ciptakan kamu untuk bermanfaat. Dalam rantainya. Jadi dinamika itu terjadi pada saat satu jenis mahluk mengorbankan diri untuk mahluk yang lain. Tentu seperti macan yang memangsa kijang, tentu ada dinamika, ada drama yang terjadi pada saat macan itu mengejar kijang. Tempat kita belajar melihat kenyataan tersebut. Tetapi kodrat atau ketentuan Allah itu menyebabkan macan itu tidak makan lebih pada saat dia sudah kenyang. Jadi ini yang membedakan dinamika alam dan dinamika dunia yang diciptakan oleh kita. Dulu orang-orang tua atau nenek-nenek kita dalam berinteraksi dengan alam, mereka mempunyai rasa, mempunyai insting, nurani dalam mengukur hak mereka. Jadi di hutan itu ada hak kita sebagai manusia. Di laut ada hak kita. Di dalam bumi ada hak kita. Di sungai ada hak kita. Di dalam hewan, dunia hewan ada hak kita. Dalam dunia kita saling manusia, dalam interaksi kemanusiaan, itu kita saling mempunyai hak yang jelas. Dan hak-hak itu harus kita tegakkan. Kita harus ukur terus. Kita harus mempunyai nurani, mempunyai kerendahan hati, mempunyai kepekaan, mempunyai hati-hatian. Karena di situ peran kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Dan kita mempunyai problem, karena pada saat kita diberikan mandat tersebut, ada makhluk lain yang mempunyai kecemburuan, yang diberikan oleh Allah hak untuk mengganggu kita sampai akhir zaman. Yaitu syaitan. Dan disinilah sebetulnya menjadi persoalan, karena syaitan ini adalah makhluk yang amat, adalah disepter yang ulung. Pengelabu yang ulung. Mereka tidak mempunyai masalah dengan waktu. Mungkin syaitan yang sama masih hidup pada saat Nabi Adam diciptakan. Karena umur mereka itu bisa ribuan tahun. Dan mereka itu mempunyai kesabaran, karena tidak mempunyai masalah waktu. Seperti kita sekarang, kalau kita bermain dengan mikroba di laboratorium, yang hidupnya mungkin hanya 1-2 menit, kita bisa mengarahkan kebiasaan-kebiasaan mikroba tersebut. Itu karena umurnya pendek dan kita umurnya 80 tahun. Jadi syaitan yang sama masih mencoba, kalau tidak kena kamu, ya nanti anakmu yang kena. Kalau tidak anakmu, nanti cucumu yang kena. Kalau tidak cucumu, buyutmu yang kena. Begitu seterusnya. Jadi, kita sendiri mengetahui bahwa dalam waktu 100 tahun yang terakhir ini, syaitan itu memiliki mekanisme yang jauh lebih dasyat daripada masa lalu. Tanpa mengatakan bahwa mereka juga masa lalu tidak dasyat. Tapi mekanisme mereka jauh lebih dasyat karena ditolong oleh teknologi. Kalau teknologi mereka, masa lalu, wadahualam. Mungkin mereka melewati sihir, melewati apa. Tapi kalau sekarang, teknologinya itu melalui hal-hal yang berada di dalam kehidupan kita. Yang terintegrasi dalam kesaharian kita. Jadi, itu yang menjadi tantangan bagi kita dalam menyikapi zaman ini. Jadi, setan mempunyai seribu satu cara dalam memasuki atau masuk ke dalam mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita rasakan. Salah satu yang terpenting, yang saya anggap terpenting, adalah lewat makanan. Jadi, makanan itu adalah sesuatu yang kita internalisasi dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dari tubuh kita, menjadi darah daging kita, menjadi bagian dari sifat kita, menjadi bagian dari emosi kita, pada akhirnya juga menjadi bagian dari struktur masyarakat kita, bahkan pada akhirnya juga akan mempengaruhi kehidupan spiritual kita. Dan ini, makanan ini sekarang pada saat lepas dari tradisi keberkahan yang dimiliki oleh nenek-nenek moyang kita, diproduksi dengan peran alam bersamanya, itu menjadi sebuah peristiwa industrial yang hanya dilakukan dengan niat untuk mencari kepentingan keuntungan, dan menjadi pelan-pelan melepaskan diri dari keberkahan. Jadi, toyib ini sebetulnya adalah kalau dalam bahasa modern yang sekarang kita, saya sendiri sebelumnya sebagai orang gerakan, orang yang sebelum saya menemukan Islam, saya sendiri cukup kencang dengan semangat teman-teman di Barat untuk menegakkan sebuah prinsip yang disebut environmentally sound and socially just. Jadi, sesuatu yang baik untuk terhadap lingkungan, atau yang tidak zolim kepada lingkungan kalau menggunakan bahasa kita. Dan juga sesuatu yang berkeadilan dalam konteks sosial. Dalam diproduksi, dalam dibuatnya. Dan barang-barang itu menjadi apa yang kita sebut sebetulnya barang toyib. Kalau ini tidak diintegrasikan dengan konteks halal, halal itu menjadi sesuatu yang, ya maaf saja, hanya menjadi label. Dan kita bisa lihat bagaimana terjebaknya kita sebagai bangsa, sebagai umat, untuk menyerahkan label toyib, apa sorry, label halal, sebagai sebuah predikat dagang yang tidak memberikan kita kebaikan sama sekali. Bahkan kita menjadi tambah tidak sehat, kita kehilangan kemampuan perilaku. Kita semakin hari secara psikologis, kita semakin banyak mempunyai masalah secara emosi, tatanan sosial kita. Semua keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh nenek-nenek kita, dua generasi, tiga generasi ke atas, yang sebetulnya menjadi amal jariah mereka. Yang dalam konteks amal jariah itu, amal jariah itu harus menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga supaya amal jariah yang dibuat oleh orang tua kita, itu akan tetap kita berikan kepada anak kita. Itu yang dibilang sustainability. Sustainability itu konsepnya dalam Islam itu dunia akhirat. Jadi kita sendiri mempunyai kewajiban untuk menjadikan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek kita itu, tetap mempunyai kelangsungan. Pada saat kita memberikan semua hajat kehidupan kita pada sebuah proses industrial, karena kemudahan, karena rasa keren, karena keterpukauan kita kepada sebuah gaya hidup, kita memutus semua keberkahan, tali-tali amal yang dibuat oleh nenek moyang kita. Apa itu bukan sebuah kerugian? Apa kita nanti tidak akan diminta pertanggung jawaban? Apa kita, bagaimana pada saat kita akan bertemu kembali dengan nenek-nenek kita di kemudian hari? Apa jawaban kita terhadap mereka di akhirat? Kalau sampai kita memang akan bertemu dengan mereka. Sebab mungkin mereka tidak akan se-merciful, tidak mereka tidak akan sekasih sayangnya sama atau dengan Allah yang akan memudah memaafkan, karena mereka merasa kerugian. Bagaimana penghargaan kamu terhadap apa yang kutinggalkan padamu? Dan ini sesuatu yang semakin real. Jadi saya melihat bahwa kita hidup di zaman di mana iblis itu semakin hari semakin sombong. Dan itu sebenarnya keberuntungan untuk kita. Karena kita semakin gampang melihatnya. Kita semakin gampang melihat atau menyatakan bahwa iblis ini sedang melakukan sebuah tipu daya dengan begitu yakin. Jadi sebenarnya ini saat bagi kita untuk bisa mencoba menyikapi. Tapi kalau sadar saja belum, ini kan repot. Kalau kita sendiri masih ignorance, kalau bahasa Inggrisnya itu ignorance, ignorance itu cenderung diterjemahkan sebagai kebodohan. Dan saya sendiri kurang sepakat dengan terjemahan tersebut karena keterjemahan itu terlalu keras, kebodohan. Karena banyak dari orang-orang yang ignorance itu orang yang sangat pintar. Sangat pintar. Bahkan dia itu bisa menjadi orang ahli agama, bisa menjadi hafiz, bisa menjadi profesor, bisa menjadi presiden sekalipun. Itu tidak lepas dari ignorance. Ignorance itu ada seorang ulama di Amerika yang memberikan terjemahan yang saya sendiri amat merasa cocok. Yaitu hilangnya sebuah kearifan. Jadi pada saat kita hilang tentang kearifan, mungkin mata batin kita, bashiroh kita, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Dan di situ kita akan sampai kepada kondisi di mana kita mengatakan sesuatu yang buruk itu baik dan sesuatu yang baik itu buruk. Dan ini terjadi sekali. Terjadi betul dalam kehidupan kita di zaman ini. Dan industri itu melewati kakit tangannya, melewati teknologi, itu semakin canggih. Semakin canggih dalam mengambil alih fitrah kita, melucuti fitrah kita sebagai manusia. Dan benteng utama dalam kita mempertahankan fitrah, itu sebagai hubungan kita dengan alam. Karena alam ini makhluk yang selalu hidup dalam fitrah. Kecuali alam-alam yang sudah betul-betul dirusak. Itu mungkin terjadi kerusakan yang sampai di level mereka seperti polusi dalam konteks kandang ayam modern, kandang sapi modern, perikanan modern, pertanian modern. Karena salah satu ciri khas dari kehidupan modern yang sebetulnya bisa kita ukur sebagai sebuah kegagalan, di mana fitrah itu menjadi hilang dan barokah itu tidak lagi hadir, itu kita bisa katakan bahwa kehidupan modern itu selalu mencenderung memaksa kita untuk berlebih. Jadi berlebih itu kita anggap sebagai sebuah hak, sebuah kebenaran. Kita mempunyai hak untuk berlebih. Dalam berdagang pun begitu. Kita punya hak atas keuntungan. Bagaimana kalau kita ngomong bahwa tadi dalam prinsip dalam Islam kita diingatkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk itu dengan ukuran-ukuran yang pasti. Karena kalau kita berkaca di alam, kita akan melihat bahwa sebetulnya tidak ada, Allah itu tidak menciptakan satupun makhluk selain manusia dengan jin yang sia-sia. Sia-siaan itu tidak ada dalam ciptaan Allah. Semua makhluk dalam kemanfaatan. Kalau kita berlebih, kecuali kita berlebih. Karena makhluk-makhluk lain semua hidup dalam fitrahnya, dalam kodratnya. Mereka selalu adalah dinamika. Ukuran dinamika itu selalu ada. Tapi Allah sudah lewat mersinya, lewat kasih sayang, lewat rahmatnya, selalu mengembalikan keseimbangan di alam. Kalau kita berlebih, ada sebuah hal yang terjadi yang tidak menjadi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahasa agamanya gitu lah. Yaitu kesia-siaan. Dan Rasulullah SAW sendiri yang mengingatkan kalau kita berlebih, sesungguhnya kita sedang ditemani oleh syaitan. Jadi syaitan adir pada saat kita berlebih. Bagaimana kita mengukur bahwa kita berlebih? Sebenarnya indikatornya amat mudah. Adanya sebuah residu. Kalau ada residu, berarti kita sedang berlebih. Dan ini sebetulnya menjadi sesuatu yang kalau kita renungkan, menjadi sebuah hal yang konsekuensinya amat berat dalam kehidupan kita. Karena kita sekarang dalam membuang sampah, dalam menciptakan residu, residu itu sampah, itu kita bukan hanya membuang sampah di luar tubuh kita, tapi kita juga membuang sampah di dalam tubuh kita. Melewati kimia-kimia sintetik yang tidak terurai. kadang-kadang, jangankan yang sintetik, makanan alami saja, kalau kita makan berlebih, itu bisa menjadi problematik bagi kita. Entah itu bagi tubuh kita, entah pada emosi kita, kita jadi orang yang bersifat rakus, ingin berkuasa secara psikologis, bisa terjadi pada barang-barang yang alami. Tidak menjamin bahwa barang-barang alami itu tidak membuat manusia kehilangan-kehilangan. Tetapi yang jelas, hal ini penting sekali direnungkan. Supaya saya tidak ngomong sendiri, Mas Naural, saya ingin dapat input dari Noval. Bagaimana? Kamu sendiri tanggapan ini bagaimana? Saya sih penuh semangat, karena saya masih banyak yang bisa saya share. Tapi biarinlah, kamu mungkin bisa mancing saya untuk lebih bisa menjadi memberikan manfaat. Oh iya, iya. Tadi menarik sih, Pak. tentang residu itu, jadi saya ingat juga, ada penelitian kemarin yang menyebutkan bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita itu banyak mikroba, terutama di perut, di usus. Dan sebenarnya jumlah sel mikroba itu jumlahnya lebih banyak daripada sel di tubuh kita sendiri. Sebenarnya kita cukup didefinisikan dengan mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Dan emosi kita juga dipengaruhi dari apa yang kita makan. Karena makanan yang kita konsumsi kan mengeluarkan selatu zat. Nah, zat-zat itu juga yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam tubuh. Yang kemudian mengeluarkan hormon, mempengaruhi juga emosi-emosi kita. Jadi tadi ya, kalau misalnya kita ingin menjadi rahmat bagi alam, padahal di tubuh kita sendiri juga sebenarnya ada satu lingkungan hidup. Selain itu organ tubuh kita, sebenarnya itu lingkungan hidup juga buat mikroba-mikroba. Jadi, benar tadi dari Pak Iskandar menarik. sepatutnya kita memperhatikan makanan-makanan kita. Terutama ini mungkin ya Pak, terkait highly processed food ya. Karena makanan yang banyak diproses, makanan yang banyak diproses itu, sulit dicerna gitu teman-teman. Istilahnya, kalau misalnya kita banyak makan-makanan yang highly processed food, itu bakal terkumpul mungkin ya Pak. Sulit dicerna di tubuh, kemudian terakumulasi di tubuh, menjadi sampah gitu tadi, kalau bahasa Pak Is. Kalau misalnya kita analogikan di satu ruangan, misal ada sisa makanan yang tidak habis tercerna, kemudian tertinggal di sudut ruangan, itu kan jijik gitu ya. Mungkin akan dikerumuni berbagai macam hewan, serangga, segala macam. Sama halnya dengan di tubuh kita sendiri gitu. Kalau misalnya ada sampah makanan yang tersisa, itu bisa jadi sumber penyakit gitu. Jadi kita ada sampah itu nggak hanya di luar tubuh kita, tapi bisa juga di tubuh kita sendiri. Tadi Pak Is, ada problem jaringan ya Pak? Betul, betul, betul. Ini masih diperbaiki, tapi sekarang ada sedikit-sedikit ada. Jadi, kalau sekarang bagaimana? Bisa ini? Nyambung ini? Udah, udah bagus. Sebentar, saya minta waktu satu menit, saya ke belakang dulu. Oke, moga-moga udah bagus sekarang. Jadi, betul sekali Mas. Jadi ada satu buku yang menarik sekali di... buku yang bisa kita klaim sebagai tubuh kita, sebagai tubuh kita, ini hanya 10%. yang 90% itu makhluk yang numpang hidup di dalam tubuh kita. Saya bisa bayangkan. Jadi, mereka itu diikat oleh ruh, oleh ketentuan Allah, oleh sebuah peristiwa yang di luar kemampuan teknologi untuk bisa sampai menjelaskannya. Baik dari segi jumlahnya pun, makhluk-makhluk itu di luar daripada kemampuan komputer yang terbaik pun untuk bisa mengukur jumlah makhluk-makhluk tersebut. Jadi, kita sendiri sebenarnya punya tanggung jawab yang luar biasa karena ada salah satu, aduh, kalau bisa dibilang akidah, saya sendiri juga tidak mempunyai rujukan ya, tetapi saya sering dengar yang mengatakan bahwa ridho Allah itu hanya bisa didapat lewat ridho-nya makhluk. Jadi, kalau kita belum bisa mendapatkan ridho makhluk, kita ini jangan berharap kita bisa dapat ridho-nya Allah. Dan di sini makhluk kadang-kadang hanya sempit diartikan ridho-nya manusia. Ridho-nya manusia saja kita sulit dapat dalam interaksi kita di dunia ini. Tapi ternyata yang disebut makhluk dalam konteks khasanah Islam itu bukan hanya manusia, bukan hanya tanaman, bukan hanya binatang, apapun yang diciptakan oleh Allah itu bertasbeh, mempunyai bahasa. Jadi, tiba-tiba ini menjadi sesuatu yang luar biasa meluas, luar biasa mendalam, luar biasa indah bagi saya. Karena ini sebetulnya gimana ya, kalau kita bilang mikroba tadi yang dalam satu cangkir itu ada sampai lima miliar makhluk yang hidup, satu cangkir teh. Itu kalau kita berikan dengan praktek-praktek kimia modern dalam bertani misalnya, satu dua tetes nitrogen, nitrat yang jadi urea misalnya, itu akan mati. Memang nitrat ini berfungsi sebagai obat perangsang untuk menjadikan tanaman itu tumbuh dengan cepat. Ya, nggak bedanya kita manusia minum kerating deng atau ekstra joss. Kita bisa punya tenaga yang cepat, tetapi kita punya problem karena kesehatan kita sendiri semakin hari semakin menurun karena tadi kekayaan atau keberagaman kehidupan mikroba yang di dalam tubuh kita yang luar biasa besar perannya itu yang kita hancurkan. Jadi kira-kira benar Noval bilang bahwa sampah ini sesuatu yang menjadi problematik. Maka saya sendiri mengatakan sebenarnya kalau kita mau melihat footprint jejak iblis di bumi atau jedak setan di bumi ini itu adalah sampah. Jadi kalau karena kesiasiaan setan itu meninggalkan kesiasiaan. Jadi kalau ada sesuatu yang sia-sia tugas kita sebagai orang muslim itu langsung mengamankannya. Langsung kita harus jihad kita itu untuk melakukan sesuatu supaya aman. Supaya dia itu jangan lama-lama di sana si setan ini. Dan kita sendiri sekarang Masya Allah saya itu prihatin sekali misalnya kita ke pengajian-pengajian akbar atau pengajian-pengajian besar. Kita pulang itu sampah di mana-mana. Saya bilang aduh ini pengajian kok malah yang menghadiri syetan. Buktinya itu ada kesiasiaan di sana. Dan ini dan sebenarnya satu hal lagi ya recycle yang kita anggap sebagai sebuah solusi itu bukan solusi. Bahkan di barat sendiri pun itu sudah dianggap bukan solusi dalam mainstream sains. Jadi orang-orang di barat itu mengatakan bahwa ada kesalahan dalam proses penciptaan produk dari awal karena tadi financial oriented tadi sehingga dampak daripada kesiasiaan itu menjadi sesuatu yang mahal sekali dan tidak bisa ditarik mundur. Sebab barang yang kita sebut recycle di sekarang ini itu sebetulnya di barat sudah tidak lagi disebut recycle oleh mainstream scientist yang mendalami ilmu tersebut tapi disebut sebagai down cycle. Jadi sebuah siklus menurun berapa lama sih kamu bisa pakai plastik sebelum akhirnya dia juga menjadi sebuah kesiasiaan dan kalau misalnya dia sudah hancur misalnya anggaplah dia sudah hancur atau dia minyak atau kimia apapun sudah tidak kelihatan oleh mata apa dia berarti sudah selesai karena prinsipnya dia sudah menjadi nanopartikel dan dia belum diridui oleh Allah karena makhluk Allah itu bukan hanya yang tampak bagaimana dengan makhluk makhluk Allah yang tidak tampak yang hidup di dalam tanah yang hidup di dalam perut kita yang hidup di dalam air yang hidup di udara yang kita hidup penuh dengan makhluk Allah kalau mereka kita zolimi Masya Allah konsekuensinya berat sekali karena salah satu konsekuensi dalam hadis Rasulullah itu kalau tidak salah esensinya saja bahwa kita harus hati-hati dengan doa dari makhluk yang terzolimi karena doa daripada makhluk-makhluk yang terzolimi itu bentuknya adalah kutukan dan amat dekat dengan Allah jadi menurut hemat saya seluruh seluruh penbencana malapetaka musibah yang terjadi di bumi ini itu bisa dikatakan bukan kehendak Allah penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita tidak hampir bilang kalau secara saintifik ya yang dibilang genetik terkait dengan faktor genetika itu tidak sampai satu persen tapi yang 99 persen itu adalah lingkungan kita ini yang akan merubah lingkungan kita jadi kita ini betul-betul punya kemampuan untuk membuat lingkungan kita lebih baik atau lebih buruk dan yang sedang kita lakukan adalah melakukan keburukan di lingkungan kita dan ini yang sebetulnya harus kita sadari karena lebih cepat kita sadari sebagai umat dan saya sendiri merasa bahwa ini hal yang paling menarik dalam perjalanan keislaman saya bagaimana kita menyikapi ketidakadilan ini yang boleh dibilang sudah sulit sekali untuk di diatasi misalnya kita di kota kita menghirup udara saja kita sudah zolim kepada paru-paru kita jadi kita sendiri harus menyadari itu sebagai sebuah kenyataan kalau kenyataan itu sendiri belum kita sadari bagaimana kita mesti mampu mempunyai mempunyai urgency sebuah kepentingan untuk berubah ada satu hadis juga yang mengatakan doa dari doa yang amat dekat dan mudah dikabulkan oleh Allah itu doa dari orang orang yang akan tenggelam jadi ibaratnya kalau orang akan tenggelam itu punya desperation punya sebuah energi yang luar biasa untuk melakukan perubahan untuk tobat atau untuk apa dan kita sendiri sebetulnya harus mempunyai kemampuan tersebut hal yang bisa dilakukan gimana silahkan ini masih ada 20 menit lagi insya Allah untuk materi mungkin bisa mulai diarahkan pak tadi kan banyak dijelaskan tentang keresahan kita tentang problem-problem yang banyak berkaitan erat di kehidupan kita juga tentang halal dan toib mungkin bisa diarahkan bagaimana akhirnya kita bisa lebih menentukan dalam hal bertani mungkin untuk topik ini bagaimana bisa dikaitkan dengan pertanian permaculture tadi kan untuk produksi pangan yang halal dan toib juga kan harus jelas sejak produksi dari penanamannya saya sendiri cenderungnya ingin dulu meyakinkan pentingnya untuk melihat persoalan supaya kita punya urgency untuk berubah jadi kalau saya sendiri menyikapi hal ini dengan selalu mencoba untuk berhati-hati salah satu budaya yang hilang dalam kehidupan kita sebagai manusia bahkan sebagai umat yaitu kehidupan untuk kalau misalnya dikatakan dalam budaya Jawa tirakat tirakat itu adalah kita bersikap hati-hati warak warok itu terhadap barang-barang yang ada di sekitar kita hal yang setidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah kita secara sadar lebih cenderung untuk beristighfar daripada bersyukur sebab kita sekarang dalam keadaan ignorance ini dalam keadaan kehilangannya kearifan karena bisa saja karena memang kita menyangka itu betul karena dianggap betul oleh banyak orang kita mensyukuri sesuatu yang sebetulnya meracuni tubuh kita kita mensyukuri serejeki yang kita berikan pada anak pada istri yang sebetulnya merusak menghilangkan tradisi-tradisi kemuliaan itu semua kita katakan Alhamdulillah kita makan ini Alhamdulillah makan itu Alhamdulillah ini nanti dulu kalau saya berpikir jangankan bukan hanya makanan baju yang saya pakai sarung yang saya pakai itu semua punya asal-usul yang problematik karena prosesnya itu adalah industrial jadi saya cenderung mencoba pada diri sendiri dan menganjurkan teman-teman untuk dalam berinteraksi dalam kehidupan kita karena kita selalu mencari ridu Allah untuk memohon kepada Allah Ya Allah semoga keburukan yang melekat di bajuku di sahrungku di makanan yang akan kuberikan pada istri anak kepada saudara-saudaraku kepada tubuhku sendiri semoga keburukan tersebut tidak menjadi keburukanku Ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk terhindar dari keburukan-keburukan tersebut karena ini masalah ketidakmampuan dan Allah akan pasti memberikan jalan ya sebab saya yakin sebetulnya 80% dari barang-barang yang kita yang disodorkan kepada kita di kota-kota oleh industri itu kita gak makan kita lebih bagus kok kita akan lebih sehat kita akan lebih irit anak-anak kita juga akan kehilangan masalah masalah-masalah emosional yang tidak terkontrol jadi ini ini sebagai sesuatu ikhtiar itu kan harus dimulai pada diri sendiri seperti Rasulullah s.a.w. sendiri bilang bahwa Islam itu harus dimulai pada diri kita inilah wujud kita dalam mencoba kembali kepada fitrah bagaimana tidak sedih kita melihat umat yang pada saat mustinya kita kembali pada bulan fitrah bulan ramadhan justru konsumsi barang-barang yang 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 amat yang amat beracun yang amat problematik tadi justru meningkat terus ini maknanya puasa itu dimana jadi ini kan harapan saya juga menjadi sebuah agenda dari ulama-ulama untuk bisa melihat ini sebagai isu jadi itu kalau permakultur sendiri sebetulnya itu bukan ilmu tua permakultur sorry bukan ilmu baru itu adalah ilmu kearifan masa lalu yang dipaket kembali dalam kehidupan modern terkait dengan cara kita untuk kembali belajar untuk menegakkan adab yang baik dalam kehidupan Islam ini akidah yang terpenting adalah adab bagaimana kita menjadi manusia yang mempunyai adab yang berakhlak yang kalau di barat disebut etika dan ini ini sesuatu yang mewujudkannya dalam permakultur dengan prinsip ketiganya dalam permakultur itu ada tiga prinsip permakultur sendiri sebenarnya untuk saya jelaskan itu berarti sunatullah dalam terjemahan saya permanya itu sesuatu yang berketetapan permanen dan kultur itu adalah kehidupan jadi sebuah kehidupan yang berketetapan yaitu sunatullah kehendak Allah yang dijadikan bagian dari rahmat Allah dalam ciptaannya di bumi ini dan kita adalah bagian dari rahmat Allah tersebut jadi dalam permakultur itu kita kembali kepada care for the earth peduli kepada manusia care for human peduli care for the earth peduli pada bumi care for humanity kembali kepada peduli kepada manusia dan yang ketiga itu fair share berbagi yang adil jadi kita harus berbagi yang adil saya sempat protes sempat curiga karena saya pikir kok bumi ini di nomor satu kan ya kok mesti care for earth dulu sebelum care for humanity tetapi kalau direnungkan ya masuk di akal bagaimana kita bisa menjadi makhluk bisa menjadi umat muslim menegakkan islam kalau tidak ditukung oleh bumi kita hidup di bumi kok kalau bumi saja sudah memusuhi kita sudah mengutuk kita bagaimana kita bisa menegakkan islam bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah islam biarpun mungkin kita berbungkus islam jadi ini menjadi kenapa menjadi penting untuk dijadikan akhlak yang pertama ini tanggung jawab kok ini amanah kok yang kita diberikan Allah akan mengukur kita nanti berdasarkan amanah tersebut kamu ini jadi khalifah bagaimana kamu lebih banyak menanam kebaikan atau melakukan kerusakan kalau kita sementara ini semua berlebih mengambil sesuatu yang bukan hak kita melakukan fasad melakukan zolim melakukan batil padahal kita disuruh melakukan kebaikan kita disuruh menanam kebaikan karena itu adalah modal kita untuk dunia dana akhirat kalau ilmunya dimanapun kita bisa belajar jadi ilmu bagaimana kita mengembalikan coba bayangin Islam itu senang hitung-hitungan saya yakin orang itu banyak saya dulu sempat curiga dan sempat a priori lah dengan Islam yang kalau disini kalau melakukan ini gajarannya sekian gajarannya kayak hitung-hitungan kayak berdagang betul saya akan tanya dan sesudah saya mendapatkan hidayah Islam saya melihat itu sebuah sebuah pendekatan rasional yang luar biasa indah bagaimana Allah memberikan sebuah peran hitungan dalam kita mengukur kebaikan kalau kita menanam satu mikroba kamu nih ahli Mas Nufal ini orang orang lab nih orang kalau kita menanam satu mikroba di pagi hari itu jumlahnya bisa 100 juta di sore hari kalau kita pikir-pikir apa ada amal yang lebih besar nilainya yang akan kembali pada kita sebagai jariah lebih daripada membuat tanah yang subur tidak ada dan hanya dari tanah yang subur akan ada tanaman yang sehat itu ada ayatnya dan hanya dari tanaman yang sehat kita juga akan menjadi manusia-manusia yang sehat sehat di sini dalam konteks lahir batin bukan hanya dalam konteks lahir jadi kalau memang 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 apa secara teknis kalau memang keinginan sudah ada oh zaman sekarang kan gampang kita mau tutorial apa saja kita buka tentang permakultur entropik kita akan kehabisan malah justru kita harus punya kemampuan untuk untuk mengalami secara real jangan hanya secara virtual karena yang repot dengan budaya kemudahan informasi sekarang kita itu menjadi orang Jawa bilang kenyang hanya karena visual satisfaction jadi kita harus walk the talk kita harus menjalani jadi kita kita lihat sesuatu jadi kita harus jalani kita harus kepanasan kita harus berkeringat kita harus bersakit-sakit untuk bisa mendapatkan nilai dari interaksi kita dengan tanah dan kita sendiri melakukan hal yang kecil saya sendiri misalnya melakukan atau menyarankan melakukan orang untuk misalnya Islam itu bercerita banyak tentang tabir hijab bahwa dunia yang dibuat oleh kita itu menjadi hijab tabir yang memutuskan kita dari Allah karena kita tidak lagi menjadi bagian dari alam padahal Allah selalu hadir di alam hal kecil saja salah satu penciptaan yang paling merusak hubungan kita dengan alam di zaman modern ini selain antibiotik antibiotik sudah jelas itu perusak nomor satu itu adalah sandal sandal karet ini harus sepele kan karena sandal karet itu sebetulnya sebuah kenikmatan yang menghilangkan kita untuk bersentuhan dengan ibu bumi padahal ibu bumi ini adalah pemberi berkah yang luar biasa yang secara saintifik terbukti sekarang ini bukan 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 apa bukan hayalan atau bukan ilmu-ilmu apa magic atau apa enggak kita mendapatkan ion yang luar biasa dari bersentuhan dengan rumput bersentuhan dengan batu bersentuhan dengan tanah langsung dan ini hal kecil loh mas tapi kalau kita lakukan dengan sebuah kesadaran dengan kerendahan hati dengan memohon untuk mendapatkan kasih sayangnya inilah awal dari sebuah perubahan yang saya rasa akan membantu keislaman kita kira-kira gitu mas saya yakin kalau soal yang lain udah jago lah teman-teman saya sendiri minder kalau masalah ilmu-ilmu keislaman saya orang yang stagnan boleh dibilang tapi saya cuma ingin mencoba lebih jauh memaknai maksudnya ini apa maksudnya apa menarik dari Pais ini jadi lebih membangun dari dasar misalnya bicara soal termakultur kan itu aplikasi tapi dari dasarnya kalau kita coba cari root problem akar masalahnya sebenarnya kita masih berkutat di soal mindset dan ahlak ini mungkin yang tadi banyak coba dibahas kita sama-sama perbaiki dulu dari hal itu ya betul karena gini loh anggaplah kalau misalnya kita mengibaratkan diri kita berada di sungai kita tuh mengalirlah kita punya objektif nih objektif kita kita satu saat akan mentas kita pengen keluar dari sungai sungai ini kita yang penting mengalir tapi jangan hanyut jadi kita hidup di bagian daripada masalah problematik dunia sekarang ini kita di kota kita pengen mentah satu saat saya akan pengen hidup di desa saya pengen hidup punya tanah sendiri saya pengen dekat dengan alam mencurahkan semua kasih saya mendapatkan rahmat yang lebih langsung lebih real dari Allah yang hadir di alam itu kita kan harus punya strategi jadi kita dalam melihat berada di sungai itu pun sungai itu kan ada tempat-tempat dimana air itu lebih lebih tenang dimana ada air itu lebih deras dan kita lebih memilih untuk berada dalam air-air yang tenang disana kita melakukan puasa-puasa jadi orang-orang pada makan-makan produk pabrik kita gak makan produk pabrik kan begitu produk-produk itu memang nyatanya juga jelek kok kalau misalnya baik tentu kita udah jadi bangsa dan umat yang lebih baik sekarang nyatanya kayak apa kita bisa dibilang kalau itu tidak jadi bukti apa sih yang mau dijadikan bukti terus tentu satu saat akan ada banjir kalau pada saat banjir kita tergerus lagi terdorong lagi dan kita dalam berenang-berenang mencari keselamatan kita cari lagi tempat yang tenang sampai dengan selalu berdoa kepada Allah ya Allah berikan aku kesempatan untuk mentas untuk keluar dari jam saya sendiri untuk anak-anak muda saya sebenarnya menantang karena salah satu hak yang telah hilang yang diberikan pada Allah oleh manusia dalam rangka menjadikannya manusia itu makhluk yang terutama yang khusus dalam ciptaannya itu adalah hak untuk menjadi kesatria dan kelebihan Allah itu dia itu dalam memberikan kesempatan manusia untuk menjadi satria dia mempunyai kriteria satria sebanyak jumlah umatnya jadi misalnya umat manusia itu 7,7 miliar dia punya 7,7 miliar kriteria satria kalau ada 15 miliar dia punya 15 miliar kriteria satria jadi kita tidak harus berkompetisi sama sekali dalam menjadi satria di hadapan Allah cuman kita harus deserve kita harus pantas dan kita punya setan yang juga diberikan hak oleh Allah dan kita kalau untuk menjadi satria itu identik dengan bersusah-susah berpeluh-peluh sama berdarah-darah sampai berdarah-darah dalam rangka kita mendapatkan kepantasan tersebut kalau kita dibesarkan oleh Indofood oleh Unilever oleh Danone oleh ABC oleh Garuda oleh Indomaret oleh Indo ya yang kayak gitu-gitu bagaimana kita mau jadi satria mas artinya bisa lah Allah itu bisa menjadikan siapapun diberikan rahmatnya cuman saya ngomong yang umum saya gak mau supaya kalau saya yang khusus ya Allah rahmat Allah bisa diberikan kepada siapapun jadi saya gak memperkarahkan masalah itu tapi kalau dalam konteks umum saya ini orang umum kalau saya gak pantas saya akan jadi sampah kok di hadapan Allah terus nanti kalau saya jadi sampah di hadapan Allah bagaimana setanggung jawab apa gak saya menyesal saya akan dikutuk oleh anak-anak saya oleh keturunan-keturunan saya kalau masih ada loh keturunan-keturunan kita karena gaya hidup kita ini mungkin dalam 3-4 generasi saya udah gak punya lagi anak yang membawa amal amal kebaikan jariah kebaikan saya karena mungkin kita udah punah sebagai manusia karena ulah kita sendiri jadi apa makanya itu saya cuma ngomong yang paling dasar lah moga-moga kalau saya tuh coba hadir lebih kayak shock terapis saya sendiri gak gak senang melakukan ini tapi paling tidak saya anggap ini penting gitu loh karena ini ini urgency kita tuh urgency kita tuh di situ jadi kalau saya misalnya masuk ke pondok pesantren yang saya kagumi luar biasa dengan 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 tradisi potensi tradisi kemuliaan yang yang melekat dalam dalam mekanisme tersebut dan pada saat saya akhirnya bertemu dengan dan cukup akrab dengan mereka terus mencoba mengeritik dengan mengatakan daripada bikin kooperasi jual makanan-makanan segala macam yang racuni junk food yang meracuni santri yang ada di sana kita bikin balok bikin nagosari bikin cemplot bikin apa kacang rebus ubi rebus yang bisa ditanam ubinya oleh santri laki-laki jawaban mereka gampang kok gak maunya gak bisa mas disini kita sibuk deres sibuk hafal quran apa itu gak tragis bagi saya itu tragis sekali kalau ada jawaban seperti itu jadi mereka gak melihat esensi persoalan itu dimana meracuni tubuh meracuni sesama itu dianggap tidak apa-apa ya karena mereka sedang belajar menghafal quran nah ini ini saya terus terang kalau begitu saya kalau memang cukup dekat dengan kiainya saya saya ajak ngobong saya ajak diskusi tentang masalah saya rasa ada sebuah persepsi yang harus diluruskan dalam rangka mempertahankan kualitas keberkahan yang yang sedang dicoba dipertahankan di pondok dan ini hal-hal yang bagi saya menjadi persoalan kita tapi Monggo kalau saya sendiri sebetulnya apa saya menantang ya anak-anak muda untuk waduh sekarang yuk kita kembali yuk ke desa kita cari tanah-tanah dan saya juga ingin bekerja mencoba bagi mereka yang mempunyai hubungan baik dengan kekuasaan dengan pemerintah coba melihat tanah-tanah yang amat luar biasa subur yang potensial yang menjadi bagian dari tanah-tanah pemerintah yang terbengkalai ya terutama di Jawa lah yang mungkin bisa jadi model-model yang baik tanah-tanah PTP karena dalam memulai kehidupan di alam juga kita harus di samping mempunyai pengetahuan yang harus kita pelajari kita juga harus memilih tempat lokasi yang mendukung karena kalau enggak akan terlalu berat bagi kita juga kita harus mencari bibit-bibit yang baik kita harus melihat potensi air yang bisa mendukung kehidupan di tempat itu jadi kita mempunyai kebutuhan dan tanah-tanah seperti itu banyak sekali mas yang terbengkalai PTP-PTP itu perkebunan-perkebunan di Jawa itu sebelum diambil alih oleh pemerintah sesudah kemerdekaan itu di dunia itu terkenal sebagai permata di bumi emerald emerald itu permata hijau zambrut sangking begitu indah dan suburnya dan sekarang ya kebanyakan mismanagement terus terang dan ini harus punya sebuah juga kemauan politik karena kalau kita mau berinvestasi untuk ke depan kita harus berinvestasi pada manusia bukan kepada sistem bisnis sistem apa itu itu sesuatu yang sekarang sekarang pun ya saya coba mengatakan saya disini buat usaha usaha kami itu sama sekali tidak pernah diiklankan tidak pernah karena saya percaya kalau kita memproduksi kebenaran kita memproduksi kebaikan kita memproduksi kemuliaan yang insyaallah saya coba lakukan disini dengan segala macam kekurangan dan kelemahan saya dengan dibantu oleh teman-teman dan keluarga yang ada disini itu akan dicari orang mas kamu coba aja gak percaya bikinlah tahu yang betul-betul toyib tidak pakai formalin tidak pakai kalau bisa tahu itu tahunya kedelenya lokal bukan tahu dengan yang GMO yang di import dari Amerika yang disana sendiri gak boleh dimakan oleh manusia kita coba tekuni kebaikan entah bikin mie mie-nya yang betul-betul baik bikin roti apa konsekuensi bagaimana sih menjadi pembuat roti yang islami dipelajarin islami itu gak gampang gak gampang dalam arti kata kita terus serta-merta ini kita bilang ini islami ini islami gak bisa islam itu punya konsekuensi moral punya konsekuensi akhlak konsekuensi adab yang harus kita dekakan bagaimana kita bisa bilang islami kita bertani pertanian yang islami kita menggunakan pupuk kita membunuh bumi pupuk kimia itu glifoside itu apa rondap itu rondap itu sekarang racun yang sedang menghancurkan bumi sekarang mas glifoside itu sebetulnya rondap itu sebetulnya dipatenkan bukan sebagai herbicida tetapi sebagai apa sebagai antibiotik karena dia membunuh semua kehidupan pada akarnya sehingga rumput pun udah gak bisa tumbuh bakteri-bakteri yang bisa mendukung kehidupan rumput itu itu pun mati semua jadi ini ada tugas PR yang luar biasa bagi kita semua terutama kalian yang muda-muda ya mumpung masih mudalah masa sih kita gak berani berkeringet-keringet bersusah-susah untuk masa sih kita mau berinduk semang terus sama Indomaret ayo dong kita bikin kegiatan-kegiatan yang real dan ini yang saya pancing disini dengan kegiatan di bumi langit dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang melakukan sendiri dimana-mana wah ini menjadi movement yang membesarkan hati sekali untuk saya di anak-anak muda dan saya ingin ini menjadi sebuah gerakan yang real dalam umat kita juga dalam umat Islam dikira-kira ya nanti kalau memang mau bicara soal teknis bagaimana cara membuat bagaimana sih cara bertani yang islami ayo kita ngomong bagaimana sih berternak yang islami ayo kita ngomong bagaimana sih membuat tempe yang islami membuat tahu membuat bakso yang islami membuat apa ikan asin yang islami Islam itu punya konsekuensi loh mas jadi gak gak bisa dengan mudah kita bilang islami tanpa kita memenuhi kriteria-kriteria terutama adab kira-kira gitu monggo mas kalau mau ditambah atau gimana saya sendiri gak ngikutin soal jam mungkin ada pertanyaan Alhamdulillah ini untuk waktu materi sudah cukup Pak di 10.20 insya Allah mungkin berikutnya kita bisa masuk ke diskusi langsung ya ini kurang lebih sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk Pak dan beberapa pertanyaan cukup spesifik ya mengarah terkait permaculture tadi ada pertanyaan yang beliau tertarik untuk mempelajari permaculture dan ingin mencoba meniru gitu konsep di bumi langit pertanyaannya bagaimana gitu alasan Pak Is mungkin ya untuk memilih menerapkan konsep permaculture mas hilang mas halo 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 bagaimana saya sendiri masih terdengar gak ini ada yang bisa mas mas lukman ya halo halo mas lukman hilang itu ini mas lukman oke udah dapat mas lukman mohon maaf Pak tadi koneksi di saya yang agak trouble ya oke silahkan mas iya mohon maaf tadi ada trouble juga koneksi Pak langsung ke tanya jawab ya jadi tadi ada pertanyaan pertama yang lebih mengarah ke permaculture Pak pertanyaannya lebih ke alasan Pak Is katanya kenapa memilih mengembangkan permaculture di bumi langit kemudian jika tertarik gitu untuk meniru konsep permaculture di bumi langit bagaimana gitu mungkin tipsnya apa perlu mendesain terlebih dahulu atau seperti apa ya terima kasih kalau tadi kenapanya udah mungkin jelas ya tadi saya udah banyak memaparkan supaya gak diulang atau ditambah karena waktunya terbatas jadi kalau bagi saya permaculture itu itu adalah sisi kebalikan dari dalam uang ya uang logam gitu itu artinya bolak-baliknya lah kalau kita ngomong Islam ya kita ngomong tentang Islam sebagai sebagai agama itu ada dua sisi satunya adalah sisi ibadah banyak urusan yang satu adalah sisi kehidupan keseharian jadi permaculture itu sebetulnya apa wujud keseharian yang islami ya jadi dan islam ini punya nilai universal ya jadi istilahnya kami sebagai kelompok yang mengajarkan atau men-sharing permaculture sebagai kurikulum itu menariknya justru dalam setiap angkatan pelatihan yang kita lakukan setahun tiga kali kecuali tahun ini karena ada ada masalah covid ini itu selalu diikuti oleh kelompok yang beragam ada orang buddhanya ada orang kristennya ada orang yang gak beragama ada orang muslim muslim juga dari bermacam-macam kelompok Islam justru itu yang saya anggap sebagai bagian dari kekayaan permaculture dan saya merasa amat beruntung karena saya bisa mempunyai peluang untuk memperkenalkan Islam dalam perspektif lingkungan kepada mereka yang non-muslim dalam pertemuan tersebut dan sampai sekarang rata-rata itu mereka menjadi amat kagum dan menjadi amat respect terhadap Islam yang selama ini dilihat dari luar mungkin dianggap banyak masalah oleh mereka nah jadi kita punya yayasan di sini kalau untuk menyelenggarakan pelatihan terus terang ada kos kita gak bisa lepas dari kos untuk menyelenggarakan latihan tersebut cuman yayasan kami ini akhirnya menjadi tempat dimana ada cross subsidi jadi setiap kali ada pelatihan yang tahun ini kita targetkan itu tanggal awal Oktober bisa dilihat di Instagram kami atau di website kami itu pelatihan itu dua minggu sayangnya pelatihan itu dua minggu jadi pelatihan itu dua minggu karena memang pelatihan ini pelatihan yang mengikuti sebuah kurikulum panduan yang harus dilengkapi selama 72 jam jadi orang harus tinggal di sini malam kita ada diskusi melihat film-film dokumenter yang relevansinya kepada topik yang kita pelajari tapi itu betul-betul life changing itu betul-betul sebagai sebuah dan itu sebetulnya yang dilakukan karena namanya sendiri permaculture design course jadi pelatihan desain permaculture itu mengajar kita untuk bagaimana kita mendesain sebuah lingkungan yang berada di dalam kehidupan kita relatif dia mau 100 meter persegi 1000 meter persegi 10.000 meter 100.000 meter persegi itu mempunyai konsekuensinya yang jelas karena kita harus mengembalikan alam kembali ke dalam desain kita ke dalam ruang hidup kita dan kita harus mengetahui tentang tentang adapt tersebut bagaimana kita memperlakukan matahari bagaimana kita memperlakukan air bagaimana karena ini urusannya dalam rangka untuk melahirkan sebanyak-banyaknya manfaat jadi matahari yang hadir di ruang yang kita miliki entah itu 1000 meter atau 100 meter atau 300 meter itu sebetulnya keberkahan yang bisa kita wujudkan dalam sebuah keberagaman yang luar biasa dan kita tahu sendiri bahwa sebaik-baiknya makhluk dalam menangkap keberkahan matahari adalah tanaman jadi bagaimana kita menggunakan tanaman dalam rangka menghadirkan keberkahan tersebut secara maksimal dan hukum alam hukum sunatullah itu mengatakan bahwa keberagaman itu menjadi sesuatu keharusan jadi kalau Allah itu salah satu keharusannya ketentuannya dalam menciptakan itu keberagaman karena keberagaman itu adalah bukti dari sebuah sistem yang berhasil bukti dari rahmat Allah kalau Allah kalau kita menciptakan sesuatu yang tidak beragam itu artinya rahmat hilang ya akhirnya rahmatnya dalam bentuk uang itu apa nanti dengan uang kita pikir kita bisa beramal kita bisa bikin ini bisa kasih ini kasih itu tapi untuk mendapatkan uangnya kita menghancurkan hutan atau menanam kelapa sawit atau menanam cabai-cabai to tomat-tomat untuk bisa hidup di semprot dipupuk dengan kimia dan kita menganggap aman karena kita sudah bersakat dan beramal dan kita merasa kita sudah membeli surga itu problematik sekali nah ini yang bagi saya kita coba pecahkan lewat permakultur jadi kita belajar tentang bagaimana kita bisa menangkap manfaat air kita bisa menangkap manfaat angin semua itu dihadirkan kepada Allah diberikan oleh Allah kepada kita untuk di diperbesar manfaatnya jadi kegunaan manusia itu atau tugas manusia atau kemuliaan manusia itu sebetulnya lebih kayak co-creator yang bisa secara secara sadar itu mengulang kreativitas Allah kebesaran Allah di bumi ini dan itu yang 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 sebetulnya diajarkan dalam permakultur kira-kira kayak gitu jadi mungkin Mas Lukman nanti bisa share Instagram atau website kami ke teman-teman bahkan juga nomor telepon saya jadi kalau memang perlu ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mau berkunjung karena kita juga ada program yang disebut volunteer volunteer sukarelawan sama sukarelawan kita ini agak sulit karena kita mencoba memberikan batasan waktu karena ada banyak yang lain yang mau ikut 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 magang ikut ikut kerja atau ikut belajar di sini biasanya repotnya kita sesudah 3 bulan yang mana itu masa batas waktu kita yang sendiri sudah terlanjur punya ikatan yang terlalu akrab dengan mereka dan mereka juga kepada kita jadi untuk untuk melepaskan sedangkan kita sendiri punya batasan-batasan fasilitas yang bisa dipakai untuk menambah jumlah relawan atau jumlah volunteer tapi itu juga salah satu program yang kita kita lakukan di sini kita juga ada pelatihan-pelatihan pendek yang bukan 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 dua minggu tetapi dua hari tiga hari mengingat kita tahu banyak orang tertarik tetapi tidak punya waktu yang luang seperti itu jadi itu kira-kira kegiatan kita di sini ya seperti itu dan ini gak terbatas sama pertanian kita ada pengolahan pasca panen kreatifitasnya cara untuk mempreservasi makanan yang alami kita punya juga sekarang mengembangkan aktivitas-aktivitas kerajinan yang juga insyaallah berkah karena menggunakan apa acuan-acuan ahlak atau adab yang baik dalam mencari bahan bakunya dalam memproduksinya jadi supaya kita tahu bahwa ya pada saat bekerja di 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 alam itu ada saat-saat panas kita juga bisa ngiup membuat membuat hal-hal yang kerajinan yang sifatnya mempunyai kegunaan dalam keseharian bukan untuk menjadi apa bukan hanya sekedar untuk kesenangan untuk dibeli sebagai barang-barang konsumsi yang tidak ada manfaatnya kira-kira begitu monggo Mustafa baik terima kasih mungkin ini menjawab cukup banyak pertanyaan lain karena tadi cukup banyak pertanyaan juga tentang konsep termakultur dan teknik-tekniknya tadi mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa coba hubungi atau kalau misalnya sempat bisa langsung belajar ke sana ini mungkin kita coba langsung beralih ke pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaan yang sekiranya tadi sudah terjawab bisa dilewat kita coba tengok pertanyaan lain dari sudut pandang lain ini ada pertanyaan yang cukup menarik Pak terkait sustainability living jadi Bismillah izin bertanya apa saja ya Pak aspek-aspek yang termasuk ke dalam kategori sustainability living yang disebutkan Bapak tadi dan dimana kah konsep permaculture ini berada dalam tatanan sustainability living tersebut terima kasih ya sebenarnya sustainable living itu adalah gaya hidup Islam Islam dalam konteks menanam amal menanam kemanfaatan jadi kalau kita hidup itu dengan memberi memberi ini pun harus punya sebuah kategori yang jelas ya memberi itu kita tidak bisa memberi sesuatu yang bukan milik kita jadi kita sendiri hidup dalam sebuah sistem yang amat bermasalah karena kita menganggap sesuatu itu milik kita padahal kita ambil dengan cara yang cacat karena kita mengambil tanpa ridho dari makhluk-makhluk yang dirugikan oleh proses mengambil tersebut dan itu dilakukan oleh semua aspek kehidupan modern dan terutama akar permasalahan ada pada sistem keuangannya dalam financial system jadi kalau kita mau mau kaya atau mau hidup menggunakan uang atau mempunyai jaminan kehidupan karena uang kita tidak punya pilihan lain kecuali menyebabkan uang itu selalu menjadi bertambah jadi bertambah jumlahnya dan itu menjadi masalah karena karena cara satu-satunya untuk membuat uang itu bertambah kita harus mengeksploitasi kita harus mengusahakan untuk mengambil sesuatu dari kesempatan yang ada yang kalau dilihat itu kebanyakan itu prosesnya itu adalah proses eksplotasi nah ini jadi kalau dilihat begitu memang permakultur ini bisa dikatakan sesuatu yang bagus karena kalau kita menanam kebaikan kita menanam kebaikan kita akan dijaga oleh kebaikan yang kita tanam repotnya mas satu hal yang menjadi repot kita sendiri sudah kehilangan kepercayaan pada mekanisme tersebut karena kita sudah membuat lingkungan hidup kita itu begitu rusak begitu lepas dari hadirnya alam karena ini kan sunatullah kalau kita misalnya menanam kebaikan dalam lingkungan dimana sunatullah itu masih hadir secara utuh atau setengah utuh atau masih ada kita bisa berharap bahwa kebaikan itu akan tumbuh kita bisa bayangkan gak sih kita menanam bibit cabai di tanah yang sudah terpolusi dengan minyak secara dengan segala macam polusi kimia yang sudah membunuh semua kehidupan di tanah tersebut kita bagaimana bisa menanam si bibit tersebut di buah atau sayur atau apapun yang harus kita perbaiki adalah tanahnya dulu lingkungan tempat kita mau menanam dan ini yang repot di kota-kota itu Masya Allah kalau misalnya bisa dikatakan aduh saya sendiri sedih untuk mengatakannya tapi kita sendiri sudah hidup dionggokan sampah dengan begitu banyak polusi dengan begitu banyak kegagalan kegagalan di dalam perspektif hadirnya alam alam udah menjadi semakin hari semakin dikucilkan dibuang dari kehadiran kita kita menanam kebaikan saya punya uang 10 miliar 100 miliar saya bawa ke Jakarta saya bawa ke kota-kota besar saya bikin program kebaikan saya mungkin kalau saya mengukur saya akan menjadi tetap tidak akan berhasil karena ukurannya keberhasilan apa keberhasilan apa diukur dengan kita berzakat atau bersedekah dan sedekah itu dipakai untuk memberikan makan atau memberikan hidup orang padahal orang itu meracuni tubuhnya sendiri dengan makanan yang kita bersedekahkan dengan proses yang kita kita berikan kepada mereka ini 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 bagi saya makanya itu kita harus menciptakan lingkungan yang lebih baik saya rasa institusi-institusi dalam institusi keagamaan jangan jangan ini sejarah kan terulang kembali mas kita bisa lihat kegagalan agama-agama di Eropa yang hidup dalam zaman modern dengan berlimpahnya harta yang mereka dapat dari proses eksplotasi di alam agama katolik agama kristen agama-agama pecahan-pecahan kristen yang ada di Amerika mereka di tahun lima puluhan enam puluhan begitu kaya tahun pat puluhan tahun tiga puluhan bahkan katolik sebelumnya dengan mengeksplotasi dunia menjadi begitu kaya akhirnya ditinggalkan umat mas karena karena kepalsuan itu kita gak bisa kita gak bisa mencoba membangun kebaikan dengan 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 bahan baku yang 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 tidak toyip jadi bagi saya ini ini perenungan besar ya jadi saya sendiri semoga saya salah semoga saya salah tapi saya merasa prihatin terhadap isu ini jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaannya kita mulai dari hal-hal yang kecil kalau misalnya kita cuma punya tanah kecil di kota ya kita cobalah memuliakan tanah di pot-pot kita kita mulai mengurangi sampah yang kita kita yang hadir dalam kehidupan kita kita menolak menggunakan tas plastik kita lebih bersusah-susah untuk membawa wadah pada saat kita belanja kan begitu karena kalau itu diniatkan ibadah mas masya Allah pahalanya mas masya Allah pahalanya itu pahalanya gak terhitung itu mas karena ini ini sesuatu yang real kecil tapi real insya Allah di hadapan Allah itu sesuatu yang punya nilai luar biasa besar karena kita sedang mencoba mengatasi masalah yang paling dasar dari kehidupan yaitu menegakkan kembali keadilan kembali kepada fitrah kehidupan yang semakin hari semakin hilang jadi kira-kira itu mas menambahkan sedikit dari pemakaran Pak Is tadi ada istilah serupa itu tentang konsep slow living ya Pak jadi mungkin kita coba keluar dari mindset yang banyak kita temui hari ini seperti orang-orang itu kan saat ini sibuk bekerja untuk mencari penghasilan segala macam padahal kadangkala kita lupa sejatinya kita bekerja kita hidup itu jatinya untuk ibadah mencari keberkahan mencari rahmat Allah dan padahal dengan kita kembali ke alam insyaallah itu bisa kita peroleh kadangkala kita hanya cukup bergeser sedikit merenungi diri kehidupan seperti yang disampaikan dengan kembali ke alam sebetulnya sudah bisa terpenuhi dan ini mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Pak ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat karena menanyakan buku tadi Pak tadi di materi sempat disampaikan rekomendasi buku dari Pak Is apa saja tadi ya Pak ya kalau buku masya Allah saya sendiri terus terang dalam lima tahun terakhir ini saya lebih banyak referensinya kepada kelewat internet ya lewat jadi kalau buku-buku sih banyak Mas ya jadi ada beberapa kami punya library yang bagus sekali di 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 bumi langit yang nanti kalau misalnya tertarik bisa saya share karena saya harus lihat daftar-daftar yang masih ada tetapi secara prinsip saya sekarang lebih banyak merujuk kepada website-website yang luar biasa bagus dan amat lebih atraktif ya menarik penyajian-penyajiannya karena audiovisual jadi bisa belajar banyak lebih cepat dan itu saya rasa kalau kita mulai surfing di permakultur ya itu membuka permakultur saja kita sudah karena ini sudah diterapkan dan di lebih dari 100 negara jadi yang penting kita coba mencari referensi misalnya kepada misalnya tropical konteks ya terus kita kita juga bisa karena kalau misalnya konteksnya itu subtropikal mungkin untuk kehidupan kita kurang relevan karena ya alamnya berbeda terus juga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam permakultur itu juga sudah cukup banyak ya yang bisa kita rujuk untuk coba memaknai secara lebih detail antara tuntunan-tuntunan hadis maupun ayat-ayat Quran yang terkait dengan tuntunan atau prinsip-prinsip yang ada dalam permakultur jadi saya rasa itu masalah teknis yang ya sekali lagi kalau ada nomor telepon saya nanti silahkan lah hubungi nanti kita bisa 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 apa belajar banyak tetapi yang yang satu orang yang saya sedang ikuti dengan amat intens belakangan ini itu ada di Amerika kalau kalau saya menganggap Kiai saya juga sebetulnya ada di Amerika ada dua orang yang saya anggap Kiai saya di Amerika dan itu Kiainya banyak orang lah bukan khusus gitu karena ada satu Hamzah Yusuf yang punya Zaituna College dengan guru-guru dan orang-orang yang berada di seputarnya dan yang satu lagi itu pernah ke Jakarta kalau nggak salah Nauman Alikan yang saya anggap juga sebagai orang yang bisa mengkontekstualkan Islam dalam keseharian jadi keseharian sekarang ya yang saya anggap itu cukup penting tapi ada seorang yang secara profesional secara keilmuan yang harus kita rujuk karena dia luar biasa terutama dalam mencoba membaca zaman yang sedang terjadi yang 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 dalam tiga bulan empat bulan ini menjadi kejutan yang yang sedang menggoncangkan kita semua itu ada orang yang namanya Zak Bush Zak itu Z-A-C-H Bush itu seperti B-U-S-H dia ini seorang ahli dia seorang dokter yang 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 ahli mikrobiologi dan dia sedang luar biasa mengungkapkan tentang pentingnya tanah dan pentingnya isi perut ya yang terkait dengan dengan makhluk-makhluk yang hidup di tanah di dalam tanah dan makhluk-makhluk yang hidup di dalam luar biasa dekat yang menjadi dasar daripada kesehatan kesehatan yang dibicarakan oleh dia itu dimensinya sampai kepada dimensi kesehatan bukan hanya emosional atau psikologis emosional sosial dan juga spiritual luar biasa dan yang satu adalah namanya ini seorang muslim yang namanya Rashid Butar dokter Rashid Butar mereka semua dokter dokter Rashid 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 Butar itu B-U-T-T-A-R ini coba diikuti karena Rashid Butar ini mengingatkan saya pada kepribadian Umar dalam sebagai sahabat dari Rasulullah yang mempunyai prinsip-prinsip yang luar biasa tidak tergoyahkan dia seorang ex-militer di Amerika yang integritasnya Masya Allah dan saya rasa pesan-pesan dia akan cukup membantu kita untuk bisa memahami dan menjadi lebih arif di zaman yang sedang ya di akhir zaman ini ya di zaman yang penuh fitnah ini oke monggo mas ya kalau tadi udah banyak referensi ya yang disampaikan mungkin lebih lengkapnya nanti bisa coba komunikasi ya karena cukup banyak di library bumi langit pun ini kita masih ada waktu kurang lebih tiga menit untuk sesi tanya-jawab barangkali satu atau dua pertanyaan lagi ini masih banyak sekali pertanyaan memang rasanya kurang cukup waktunya ya Pak untuk diskusi karena banyak sekali ilmu yang dibahas mungkin ini ada satu pertanyaan dulu yang kita coba bahas ya ini cukup menarik jadi ada pertanyaan dari Yusuf Haidar izin bertanya bagaimana konsep permaculture dalam mengejar kebutuhan pangan nasional dimana kebijakan-bijakan yang digunakan pemerintah maupun swasta nyatanya belum bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional oke kalau ini menarik sekali mas ini pertanyaan yang luar biasa menarik karena sebenarnya kita harus sekali lagi kita mau kita mau menyelesaikan masalahnya dimana nih kita kan terjebak kalau kita ngomong pangan kita jadi orang yang sudah berlebih dalam dalam mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan dan kita terjebak oleh sebuah mekanisme yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan kita saya menganggap gampangnya lah saya ambil contoh telur atau ayam ras gimana kita sendiri sebetulnya apa kita perlu makan ayam sebanyak itu ya apa satu ekor ayam yang sunatulah yang toyif yang dipelihara mungkin mempunyai gizi mempunyai mempunyai keberkahan yang jauh melebihi 100 ayam ras cuman kita sendiri hidup dalam sebuah pola konsumtif yang sudah begitu berlebih atau bahkan misalnya kita ngomong ayam dibikin murah minyak dibikin murah telur dibikin murah seakan-akan mereka telur seakan-akan mereka ayam seakan-akan mereka minyak minyak goreng padahal esensinya sebetulnya itu menjadi sesuatu yang menghawatirkan karena secara substansnya itu sudah bukan lagi ayam substansnya itu sudah bukan lagi minyak sekarang gini orang mengatakan secara ekonomi gampangnya minyak goreng minyak dibikin murah apa berarti kita menggunakan minyak lebih sedikit kita tanya aja sama ibu-ibu kita tanya aja sama istri kita atau yang perempuan yang mengikuti acara ini hitung-hitungan saja sendiri sekarang kalau pagi-pagi bangun tidur gak ada gorengan kita gak ngerasa nanti jam 10 mesti ada gorengan lagi makan siang ada gorengan lagi sore gorengan lagi makan malam gorengan lagi mau tidur masih beli martabak gorengan lagi terus kalau dihitung per bulan kita membeli minyak mengeluarkan uang lebih banyak untuk minyak daripada kalau minyak itu bagus dan mungkin sedikit mahal dan yang paling penting yang paling penting dalam peristiwa konsumtif kita dalam peristiwa kita menginternalisasi makanan itu barang itu betul-betul bisa disyukuri satu-satau tidak kita pantas gak mensyukuri sesuatu yang sebetulnya pertama sudah berlebih waktu dibuat dan mungkin berlebih waktu kita makan waktu kita internalisasi kita sendiri mungkin dengan satu telur untuk mungkin anggaplah dua telur atau tiga telur satu minggu kita sudah terpenuhi semua kebutuhan kita tapi gaya hidup kita sekarang belum lagi kita ngomong tentang makanan-makanan yang diindus secara industri untuk menjadi nikmat dengan semua cita rasa mulut yang sebetulnya lebih menjadikan kita kecanduan dan ini keahlian industri dalam membuat anak-anak kita dan diri kita menjadi kecanduan pada rasa yang sebetulnya itu menjadi masalah jadi kalau kita ngomong tentang kebutuhan pangan ini kebutuhan yang pangan yang seperti apa dulu jadi kalau misalnya kita kita sendiri bisa menyetel kebutuhan pangan kita dengan realistis dengan satu dua orang mulai berubah gaya hidup lama-lama bisa menjadi lebih banyak lebih banyak sebenarnya bumi ini cukup untuk bisa dan semua semua kampanye yang dilakukan yang mengatakan bahwa pertanian organik itu tidak bisa menghidupkan populasi bumi ini itu bohong-omong kosong yang paling besar mas sekarang dengan pertanian metode Sri SRI Padi di India itu dalam keadaan yang luar biasa ideal metode tersebut telah bisa mencapai hasil per ton itu sampai 25 ton lebih dan ini 100% organik sekarang kita menggunakan pupuk kimia di tanah-tanah sawah kita yang semakin hari semakin menjadi ketagihan tanah itu menjadi semakin hari semakin mati unsur haranya semakin mati kehidupan di tanah itu sehingga penggunaan pupuk itu menjadi semakin hari semakin banyak semakin bahari semakin banyak mengundang hama jadi ini 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 sesuatu yang yang kita sendiri harus coba kalau saya cenderungnya untuk memikirkan pada akarnya bagaimana kita merubah pola hidup kita sehingga sebetulnya bumi ini lebih daripada cukup daripada kita mengikuti arus yang mengatakan kita semua harus hidup dengan keadaan lupa diri dengan mengkonsumsi apapun yang diberikan ditawarkan oleh gaya hidup dengan konsekuensi kita semua hidup ketakutan karena kita selalu terbayang tidak akan ada cukup makanan jadi apa kita kita ya lebih banyak merubah Pak dan saya yakin bahwa sebetulnya kalau kita bisa merubah gaya hidup kita bumi ini mempunyai kemampuan untuk menghidupkan jangankan 7 miliar 15 20 miliar manusia itu bumi ini bisa menghidupkan asal kita memperlakukan bumi sesuai fitrahnya itu yang paling penting oke insyaallah menarik sekali Pak mungkin jadi izin ini ya karena sudah 10, 5, 4 ini mungkin untuk sesi tanya jawab juga sudah kita cukupi dulu mungkin ya insyaallah ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab mungkin banyak